PEMBICARA 1 Dengan kewandangan itu, Arema FC berhasil menorehkan sebagai 4 kali juara Piala Presiden yang digelar sejak tahun 2015. Borneo dan Arema sama-sama bermain dengan tempo cepat pada babak pertama, namun hingga pertandingan berakhir tak ada gol yang tercipta. Pertandingan babak pertama berakhir dengan skor imbang 0-0. Di menit ke-49, awal babak kedua, Arema berhasil unggul 1-0 melalui tembakan William Moreira. Pada menit ke-62, penyerang Borneo FC Leo Gauso berhasil mencetak gol penyeimbang menjadi 1-1. Hingga pertandingan berakhir, skor tetap imbang 1-1 dan Arema FC menang aduk penalti dengan skor 5-4. PEMBICARA 1 Dengan kemenangan ini, Arema FC berhasil membawa hadiah sebesar 5,25 miliar rupiah. Sedangkan juara kedua yakni Borneo FC berhak atas hadiah sebesar 2,75 miliar rupiah. Dari Solo, Jawa Tengah, Dini Kapriani, Kantor Berita Antara Muwartagan.